Kita ke Jalan Raya Tanjung Barat Arah Depok, Jawa Barat mengalami kemacetan akibat perbaikan jalan yang memakan dua lajur jalan. Dan kondisi ini banyak dikeluhkan oleh pengendara. Laju kendaraan di Jalan Raya Tanjung Barat Arah Depok masih mengalami kemacetan karena adanya perbaikan jalan. Kemacetan ini semakin parah di sore hingga malam hari saat jam pulang kantor. Diketahui proyek memakan dua dari tiga lajur yang ada sehingga tersisa satu lajur yang dapat dilalui secara bergantian. Kondisi ini banyak dikeluhkan pengendara karena menambah waktu tempuh perjalanan. Semenjak ada perbaikan jalan, kemarin lebih parah mbak dari hari ini. Iya, kemarin pas belok dari arah pertigaan antam aja tuh start sama sekali. Dari arah pasar minggu sudah kemarin macet. Sudah lumayan panjang sih? Sudah lumayan panjang sih. Tapi nggak separah kayak kemarin. Kalau kemarin iya parah banget, kali ini udah agak lumayan lah. Perbaikan jalan yang dimulai sejak minggu pekan lalu ini diperkirakan baru akan rampung pada Desember 2023 nanti. Sebelumnya kemacetan parah yang terjadi semen lalu sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani Ilham Zarkasih, Ayus melaporkan.